Halo teman-teman binusian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Injelia Christine dari Lab Siswo dan hari ini ketemu lagi dengan saya, disini kita akan membahas suatu program yaitu PF Scale dan kebetulan untuk di video kali ini, aku tidak hanya sendiri ya teman-teman ya, aku di teman-teman ya, tiga mahasiswa kita, yang pertama ada Lofia, kemudian juga ada Anandarta dan juga ada Fatir disini yang akan menjelaskan program PF Scale. Nah namun sebelum kita masuk ke pengalaman mereka nih ya teman-teman ya, kita akan membahas dulu mungkin ya terkait dengan program PF Scale itu program apa dan so far mungkin nanti kita juga akan membahas pengalaman dari teman-teman kita yang disini, mereka so far mengikuti program ini seperti apa pengalaman mereka dan juga tantangan terbesar mereka ketika mereka mengikuti program PF Scale. Nah mungkin disini sebelum kita masuk, mungkin boleh aku minta teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya, mungkin boleh dari Lofia silahkan. Oke, halo semuanya, aku Lofia Florencia Clarissa bisa dipanggil Lofia B27 dari Business Analytics. Oke, dari Business Analytics nih teman-teman. Oke, mungkin ada Kak Anandarta juga disini, boleh memperkenalkan diri Kakak mungkin? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anandarta Emanuel Agathesma Juntak, aku Binusian 2027 dari jurusan Business Analytics. Oke, oke, thank you Kak Anandarta, mungkin boleh kita juga ada kedatangan dari Kak Fatir nih. Mungkin boleh silahkan perkenalkan diri Kak Fatir. Halo semua, aku Mawafatir Atala dari jurusan Business Analytics dari Binusian 2027. Oke, terima kasih Kak Fatir. Oke, mungkin kalau dilihat dari profil teman-teman kita disini ya, rata-rata dari jurusan Business Analytics nih teman-teman. Nah, mungkin kita langsung tanyakan aja ya dengan Kakak-kakak disini, kira-kira mungkin boleh dari Kakak-kakak ya menjelaskan, sebenarnya program TF Scale itu program apa? Mungkin. Oke, mungkin boleh dari Kak Anandarta, mungkin ya kita coba dengar. Oke, sebelumnya aku mau berterima kasih dulu untuk LabSysfo untuk dapat memberikan kesempatan ini. Aku menjelaskan tentang program TF Scale. TF Scale sendiri adalah Temasic Foundation, Community Action and Leadership Exchange. Program ini itu diarrange oleh Temasic Foundation yang dimana itu sebuah perusahaan di Singapura. Jadi programnya ini sendiri berfokus pada peselara-peserta untuk lebih engage kepada komuniti-komuniti di sana. Seperti itu. Oke, Mungkin dari kakak-kakak sekalian ya, mungkin kalau dari programnya sendiri, ini memang program dari Singapura ya. Dan kebetulan untuk programnya sendiri sebenarnya dari kakak-kakak mungkin mulainya kapan ya untuk program ini? Mungkin boleh dari Kak Fatir? Sudah lama sih, kalau tahu. Oh, oke-oke, ada cukup lama ya kak ya. Oke, untuk programnya ini mungkin dari Kak Lofia juga ya, mungkin ada di teman-teman juga. Kemarin apakah ada pendaftarannya mungkin kak untuk program dari TF Scale itu sendiri? Hmm, kalau nggak salah kemarin daftarnya kalau tahun, kayaknya Februari deh. Aku daftarnya agak mepet soalnya waktu itu ada pengumumannya, terus aku kayak pesimis dikit, kayaknya bukan buat aku deh gitu. Terus akhirnya diajak untuk daftar sama teman yang dari SI juga. Terus kita daftar bareng akhirnya dapet. Nah, itu kita kalau nggak salah pergi patas nih. Oh, oke-oke, oke. I see, I see. Oke, mungkin tadi teman-teman juga sudah dengar dari Kak Anandarta ya. Jadi program ini dari Singapura. Nah, mungkin boleh kakak disini juga boleh dibantu menjelaskan ke teman-teman di Indonesia juga ya. Sebenarnya di program itu, kakak-kak kira-kira kegiatan apa sih yang dilakukan mungkin ya? Mungkin boleh dari Kak Anandarta mungkin? Oke, aku menambahkan tadi kita tuh untuk program ini kita dimulai dari tanggal 3 Maret. Terus itu program ini berdurasi selama 2 minggu, kita di sana. Untuk programnya sendiri ngapain aja sih, kak? Kita di sana. Untuk pertama pastinya kita dikenalkan untuk beragam komunitas-komunitas yang ada di Singapura ini ada apa aja. Ya, untuk dalam programnya sendiri itu kita dibagi jadi 2 komunitas. Yang pertama ada komunitas elderly-nya mereka di sana. Yang kedua itu ada komunitas tentang cancer HPV. Nah, itu programnya itu, pertamanya itu kita disuruh ditugasin untuk membuat desain thinking methodology dari yang pertama prototyping, sorry, dari concepting dulu, terus kita disuruh observasi di lapangan, dan sebagian macamnya. Seperti itu sih, kak. Dan kita juga dibentuk dalam masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini diberikan masing-masing problem statement sesuai dengan komunitas yang diarahkan. Oke, berarti ada semacam case study mungkin juga ya dari teman-teman ya. Jadi ada selain mungkin jalan-jalan ke Singapura juga ya teman-teman juga pada belajar case study dan lain-lain ya. Mungkin ada dengan komunitasnya masing-masing. Oke, mungkin boleh kita dengarkan dari kakak kalian ya. Kita boleh mungkin dari kak Katir, kira-kira apa yang membuat kakak itu tertarik untuk mengikuti program TFSKL ini? Mungkin boleh. Sebenarnya pas awal tahu sih, tarik karena kan dibayarin ke Singapura gitu. Lagi mahal, ini dibayarin, bayarin juga. Jadi kan abis itu nanti di sana juga bisa tahu kayak sistem pembelajarannya gimana. Sehingga bisa ketemu dengan orang dari banyak negara. Bahkan kayak kemarin tuh ada teman satu, yang dari Singapura itu yang sebenarnya dari India, kemudian dari Myanmar. Jadi kayak sempat ngobrol juga tentang negara mereka. Jadi kayak jadi tahu gitu kan. Karena di sana Politeknik tuh levelnya kayak SMK di sana, dia yang di sini. Padahal itu kayak se-level kita mau universitas di sini. Oke, oke. Thank you, kak. Oke, mungkin boleh kita dengar dari kak Lofia ya. Mungkin boleh silahkan kak. Apa yang membuat kakak tertarik untuk ikut program ini? Gak jauh beda sama Fatir. Karena ke Singapura gratis kan. Cuma pas udah di sana, jadi kita bisa belajar bener-bener banyak banget. Bukan cuma dari kayak di kelasnya program yang dikasih, tapi juga dari di Singapura kan juga banyak culture yang bisa kita pelajari. Sama gimana mereka belajar di situ. Oke, oke. Thank you, kak Lofia. Mungkin boleh dari kak Anandarta mungkin? Yang bikin aku tertarik yang pertama bahwa program ini tentu menawarkan internasional exposure ya ke mahasiswanya yang mengikuti peserta ini. Jadi kita, para peserta ini dapat bisa belajar bagaimana sih cara berpikir. Orang-orang sana, di situ. Ketika kita satu kelompok dengan mereka, cara berpikir mereka kayak apa, itu bisa kita pelajari. Dan tentunya daya tarik utamanya adalah dibayarin beasiswa, scholarship untuk pulang-pergi dan mils di sana. Gitu sih, kak. Oke, thank you, kak Anandarta. Mungkin tadi sempat dari kakak juga menjelaskannya untuk pendaftaran itu. Sebenarnya mereka mulai dari cukup lama ya. Tapi mungkin kita boleh mendengarkan kakak sekalian mungkin ya untuk pendaftaran beasiswa ini ya, program DSKL-nya ini tentu saja mungkin seharusnya ada sedikit prosedurnya lagi ya untuk seleksinya dan lain-lain mungkin nggak ya ya. Nah, mungkin untuk kakak sendiri, apakah saya kakak-kakak ada persiapan tersendiri untuk pendaftaran program ini? Mungkin boleh kita dari Kak Fatir silahkan, kak. Nggak ada sih. Sebenarnya cuma diberkas doang sama CV sih. CV sama satu lembar hasil studi semester yang udah dijalani, udah keluar nilainya. Tapi kalau mau tanya-tanya kusah-tanya, ya belajar yang benar aja sih. Bagus CV sama lembar hasil studinya. Oke, oke, oke. Mungkin, oke, thank you Kak Fatir mungkin dari Kak Lofia mungkin. Apakah ada, kalian dipercakapkan dulu mungkin, kak? Dari kakak sendiri? Selain mungkin tadi CV dan lain-lain mungkin. Ya, kurang lebih sama, sama pas di form itu juga diminta nulis kayak sedikit satu paragraf esai tentang ASEAN dan kenapa kalian mau ikut program ini sama apa sih yang bisa kita lakukan untuk ASEAN secara keseluruhan gitu. Oke, thank you Kak Lofia mungkin dari Kak Anandarta mungkin, kak? Oke, untuk persiapan sendiri, untuk aku sebenarnya sama tidak ada. Karena untuk pendaftarnya sendiri aku memang agak dadakan kayak ngeliat, wah programnya bagus nih. Tapi kan taunya dadakan gitu, nggak kayak satu tahun sebelumnya tahu, terus persiapan nggak. Kayak persiapan sih nggak ada. Paling itu seperti benar yang dikatakan Kak Lofia tadi, ada nulis motivation letter, terus ada nulis esai juga. Nulis esainya nanti itu dua kali esai untuk di form KIO sama esai dari Singapore Polytechnic-nya sendiri. Oke, berarti lebih ke penyiapan berkas ya. Motivation letter, CV. Tapi mungkin dari teman-teman atau dari kak-kakak ya, karena dia itu programnya kan nanti harusnya ke Singapura ya. Nah, untuk programnya sendiri, kira-kira apakah teman-teman butuh atau harus memiliki nilai tes, bahasa Inggris mungkin ya, tes TUVA mungkin atau IELTS yang bagus mungkin ya. Karena kan ini biasanya kalau basis pada dan lain-lain, biasanya tuh ada dilihat mungkin di bahasanya mungkin ya. Jadi mungkin kalau untuk teman-teman di Indonesia yang nanti ingin join program ini, mungkin apakah mereka ada, harus memperhatikan juga nih, bahasa Inggris mereka harus jago banget, harus bisa gitu. Mungkin boleh dari kak Lofia mungkin? Untuk aku kalau nggak salah di CV udah cantumin IELTS sih, cuman kayaknya nggak gitu pengaruh, yang penting bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris dengan lancar gitu. Oke, oke. Berarti mungkin kalau dari segi sekolah dan lain-lain, mungkin yang penting dari komunikasi-nya bisa mungkin ya sama. Mungkin untuk writing-nya mungkin ya, itu diperhatikan juga kali ya. Karena mungkin kalau di sana kan juga teman-teman, tadi ya yang di-mentin juga ada mengerjakan satu kek tadi gitu ya. Mungkin untuk output-nya sendiri pastinya ada beberapa hal yang perlu diketik dan lain-lain juga ya. Oke, thank you kalau Lofia. Oke, teman-teman Binusian. Mungkin karena tadi kita sudah cukup membahas ya, sebenarnya program TF Scale itu apa, dan mungkin dari segi penasaran seperti apa. Nah, mungkin dari teman-teman kita juga akan membahas nih, terkait dengan pengalaman dan challenge dari KAA yang ada di sini nih. Nah, mungkin untuk part tersebut, stay tune ya teman-teman, sampai di part kedua. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax